Sudah 13 tahun menikah, Vega Darwanti ungkap kunci langgang rumah tangga mahasiswa ADR. Artis sekaligus presenter Vega Darwanti sudah menikah selama 13 tahun dengan dewasa Nisang Jaya, pasangan yang dikenal humoris ini kerap kali membagikan momen kecak di media sosial mereka. Tidak hanya itu, pasangan ini juga diketahui jauh dari isu miring tentang rumah tangganya, walaupun mereka menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship atau ADR. Meskiannya terpisah jarak antara Jakarta-Bandung, namun perempuan 37 tahun itu menilai long distance relationship tetap memiliki tantangan tersendiri. Vega Darwanti sempat mengungkap kabah dirinya di awal pernikahan sempat menaruh rasa curiga pada sang suami, hal itu karena keduanya LDR. Dulu, awal-awal pernikahan memang pasti karena menyesuaikan, terus rasa curiga itu ada, kata Vega Darwanti. Beruntung, suaminya yang berprofesi sebagai dokter dan membuka praktek di Bandung selalu berusaha untuk meyakinkannya untuk tetap saling percaya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagai istri dirinya termasuk peka pada gelaga suami yang tidak baik. Tapi untungnya, suaminya tak pernah memperlihatkan gelaga tak baik selama berhubungan jarak jauh. Aku sih merasa gak ada rasa dia bohong gitu karena kami sama-sama punya niat yang sama saat berumah tangga memenjalani dengan baik dan ibadah, ungka Vega. Tetapi walaupun memang rumah tangganya terlihat harmonis, dia mengakui bunganya dengan demam masih kerap muncul konflik-konflik kecil lantaran komunikasi yang terbatas. Kalau misalnya kayak dia gak minta maaf, ya aku yang minta maaf duluan, biar dapat pahala. Ya sama-sama mencari keberkahan lah, ungka Vega. Ibu dua anak itu pun mengungkapkan bahwa kunci awet suatu hubungan adalah komunikasi. Permasalahan apapun yang datang harus dikomunikasikan. Tiap ada masalah kuncinya adalah komunikasi karena menurut aku kalau selama ada masalah, pasti akan ada terus pernikahan. Tapi kalau rumah tangga gak ada masalah, kayaknya ya gak mungkin deh. Jadi biasanya pasti ada masalah. Terus berantam ungka Vega Darwanti. Ia mengaku setiap apapun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya tidak membuat dirinya hanya saling diam dengan suami. Ia mengaku biasanya mereka akan melakukan diskusi yang gak menemukan solusi yang tepat. Kita tuh bukan tipe yang diam-diaman, kita bahas, kita diskusiin. Jadi selalu ngomongin solusi, cerita Vega Darwanti. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bukan tipe yang mudah menyerah. Ia mengibaratkan jika mengikuti kuis saja harus sampai menang, apalagi di dalam pernikahan. Dia akan berusaha mempertahankan rumah tangganya. Aku mah orangnya gak gampang nyerah. Kuis saja sampai menang terus. Makanya, aku gak gampang nyerah, apalagi pernikahan ya, kata Vega Darwanti. Terima kasih telah menonton!